. Antasena resmi diserah terimakan TNI Angkatan Darat sebagai satuan pengguna. Seolah luput dari pemberitaan, yang mana telah dilangsungkan serah terima atas salah satu alutsista yang paling banyak dibicarakan oleh netizen Indonesia, yakni telah diserahkan satu unit tank bot Antasena dari Kementerian Pertahanan kepada Satuan Pengawas. Serah terima dilaksanakan di ruang hening Satang Air yang dihadiri petinggi PT Pindad. Lantas yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah reaksi negara Rusia setelah memborong tank bot pertama di dunia buatan Indonesia tersebut? Para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, namun sayangnya tidak ada keterangan lebih lanjut tentang momen penyerahan tersebut. Sebelum diserahkan kepada Satuan Pengguna Tank Bot, Antasena telah mendapatkan sertifikat militer pada 4 Juni 2021. Sertifikat tersebut dikeluarkan setelah seluruh proses kegiatan sertifikasi kelaikan yang meliputi kegiatan aplikasi verifikasi dokumen atau review dokumen dan pemeriksaan kesesuaian, atau conformity inspection serta pengujian fungsi atau fungsional. Tes telah dilaksanakan oleh Inspektur Pelayakan IMSAK atau Indonesian Militarist Authority, namun siapa sangka sebagaimana yang diberitakan salah satu laman berita resmi yang berjudul, Antasena Indonesia bikin Rusia kepincut. Lantas benarkah Rusia tertarik dan ingin memborong Tank Bot Antasena buatan anak bangsa ini? Mari simak lebih lanjut. Tank Bot Antasena merupakan alat utama sistem persenjataan atau alutsista buatan anak negeri. Namun, sejauh ini banyak pihak yang masih belum mengetahui hal ini. Rusia yang diakui sebagai negara dengan teknologi militer nomor satu di dunia bersama Amerika Serikat, maka tak heran ketika muncul kabar bahwa negeri yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin ini memesan Tank Bot Antasena bikinan Indonesia yang membuat banyak pihak terkejut. Pembuatan Tank Bot Antasena tersebut sudah dilakukan selama hampir satu tahun di PT Lundin Industri, yang bekerja sama dengan PT Pindad. Saya melihat kemajuan yang baik dari pembuatan Antasena selama setahun ini, membuat bangsa kita bangga karena Indonesia sudah bisa membuat kapal yang bagus dan sudah mulai dipesan oleh negara lain. Ini menandakan produk kita sama dengan produk negara besar lainnya jelas Menteri Pertahanan sebelum Prabowo Subianto. Salah satu negara pemesannya pun tak main-main yakni Rusia. Ia menjelaskan Tank Bot Antasena nantinya akan dioperasikan di sungai-sungai besar seperti Kalimantan dan Papua. Menurutnya, selaku dirut PT Lundin Industri Invest, Tank Bot Antasena adalah kapal yang diatasnya dipersenjatai. Tank ini bias digunakan di rawa-rawa dan pantai sehingga bisa menjangkau perairan dangkal. Selain itu, Lisa juga mengklaim bahwa Antasena ini merupakan tank buat pertama di dunia. Produk besar Antasena adalah tank bot pertama di dunia yang lahir di Banuangi. Badannya terbuat dari karbon komposit 10 kali lipat lebih kuat dari baja namun, meski begitu karena bobotnya yang ringan kendaraan ini bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Sosoknya gagah gerak-geriknya lincah dan tampilannya pun sporty. Antasena adalah prototipe tembok buatan PT Pindad Persero yang diproduksi di sebuah galangan kapal canggih di Banuangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!